Madura United FC sangat dirugikan dengan penundaan Liga 1 yang sangat dadakan Berikut ulasannya PSSI mengambil langkah penundaan Liga 1 hingga waktu bekum dipentukan dengan jelas Hal itu sebagai upaya mendukung timnas Indonesia U23 yang akan berjuang di Piala Siananti Namun penundaan yang tidak terencana dan terkesan sangat dadakan ini merugikan sejumlah pihak salah satunya Madura United Manager Madura United FC Umar Awahdin mengaku pihaknya telah bersiap dengan maksimal untuk menjalani laga terdekat lawan Borneo FC di Samarinda Bahkan tiket dan penginapan telah dipesan dan dibayarkan Selain kerugian tersebut, operasional tim akan membengkak karena perpanjangan masa kompetisi ini Serta pihaknya harus adendung kontrak dengan pemain karena masa kontrak akan habis pada April ini Kami akan sangat dirugikan dengan adanya hal ini Lantas siapa yang akan bertanggung jawab dengan situasi yang seperti ini? Saya rasa beberapa tim yang lain akan merasakan hal yang serupa Umar Awahdin, Manager Madura United FC Ahmad Tan Yizul, Syahid Mucitahidi, KTV Sport, melaporkan Sub indo by broth3rmax